Viral di media sosial video pentas musik bertajuk Malam Ambyar yang menampilkan kelompok musik strada yang digelar di Seven Sky Lipoplaza Jalan Laksda Adi Sucipta Yogyakarta pada minggu 12 Juni malam berakhir ricu. Ada pun video yang merekam detik-detik kericuan antara penonton di Lipoplaza Yogyakarta itu pun viral beredar di media sosial. Dalam video tersebut terlihat ratusan penonton yang memadati area konser di Rooftup Mall Lipoplaza Yogyakarta. Awalnya penonton yang berada di area Rooftup saling teriak saat konser berlangsung. Konser pun dihentikan karena terjadi cekcok antar penonton. Kemudian dalam video berikutnya terlihat para penonton saling serang di area basement. Keributan antara penonton yang mengandri di basement dengan penonton di area konser pun tak terelakkan. Mereka saling lempar besi dan benda yang ada di sekitar. Di tengah ratusan penonton yang berjubel memadati tempat pertunjukan itu nampak sebagian kelompok terlibat bentrok. Beberapa di antaranya saling melempar benda ataupun yang ada di sekitarnya tak terkendali. Bahkan pagar pembatas pun ikut dijubel dan ikut dilempar ke arah lawan. Setelah tawuran, kondisi basement pun rusak parah. Banyak puing-puing pagar serta benda lain yang berserakan di basement. Ada pun pihak Seven Sky menjelaskan jika terjadi overload penonton. Sehingga pihak panitia menutup pintu masuk. Namun pengunjung yang sudah ada di pintu masuk tetap memaksa masuk ke area konser. Apalagi terdapat sejumlah provokator sehingga memicu tawuran. Acara ini sendiri merupakan konser bertajuk Malam Ambyar yang diadakan pada Minggu 12 Juni 2022 dengan bintang tamu strada band. Sebagai informasi, Seven Sky adalah tempat nongkrong berkonsep rooftop turism di atas gedung Lipoplasa Yogyakarta. Di tempat ini selain menyajikan aneka jajanan, juga menjadi tempat nongkrong yang asyik beratapkan langit lepas. Tak hanya itu, di tempat ini juga dilengkapi panggung pertunjukan di mana setiap harinya menyuguhkan beragam hiburan untuk melengkapi kenyamanan pengunjung. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.